4.791 calon siswa SMA yang mendaftar dalam PPDB di Jawa Barat dengan cara ilegal dibatalkan sejak dari proses awal PPDB. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pihaknya pun mengevaluasi PPDB karena banyaknya komplain. 4.791 calon siswa SMA di Jawa Barat dibatalkan penerimaannya karena mendaftar melalui PPDB dengan cara ilegal. Pembatalan tersebut terjadi karena berbagai penyebab, diantaranya dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai, titik koordinat yang tidak sesuai hingga nilai raport yang tidak sesuai. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pihaknya pun akan mengevaluasi PPDB 2023 karena banyaknya komplain. 4.791 mereka yang mendaftar dengan cara-cara ilegal kakak domisili yang disiasati sudah kita batalkan. Memang tidak ada drama-drama mungkin yang ekspektasi orang tapi kita ini terstruktur seperti pengaduan dan kita sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili kakak. Sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada peraturan yang kita laksanakan. Kita Jawa Barat insya Allah yang hadir di sini itu sesuai dengan seleksi domisili sistem donasi. Untuk mengevaluasi PPDB, Dinas Pendidikan pun telah membentuk tim evaluasi. Gubernur Jawa Barat berpesan kepada para siswa baru untuk menjadi manusia unggul di Jawa Barat yang fisiknya sehat, otaknya pintar, berakhlak dan ahli ibadah. Budi Hartati, Bandung TV